Halo semua, balik semuanya, gue Lenoke Black Moon Akhirnya muncul juga di Play Store Indonesia Tapi masih tahap early access ya Gue gak tau early accessnya ini sampai kapan Dan ini game dari Play Park Dan juga support bahasa Indonesia Jadi ya kita langsung coba aja Game-nya seperti apa Oke, dan kita pake Guess dulu aja lah Oh, dan ini CBT-nya di pengumumannya ya Sampai tanggal 16 Oktober Oh, cukup bentar by the way Cuma 4 hari doang ya Untuk servernya, why? Udah ada banyak server Tapi disini kita pake yang server Black Moon 1 aja Oke, enter Wait a minute Wait a minute Ini kayak game Ini side-scrolling sih ya Ini game side-scrolling serisan Disini ada Kamitsuki Level operasinya bintang 2 Menggunakan longsword Dapet mengendarikan api biru bersuhu tinggi Bisa di DNK, bisa dong Oke, gameplay seperti ini Dan juga kalau untuk versi Waken-nya level 30 Jadi di level 30 ada 2 Waken Ada Flame Knight Ada Dimension Boss Keren sih ini ya Tapi ini si Oh, difficulty-nya beda ya Disini bintang 4 Disini bintang 3 Dan kalau yang ini Link Dia pake Sting Blade by the way Untuk Waken-nya seperti ini Dan juga ada dia Lilin Void Witch Electro Oracle Gameplay-nya kayak gimana Yang Link juga kita belum tau gameplay-nya seperti apa Dan ini ya tipe Tipe magic-nya lah ya Ya, ini tipe magic-nya bisa dibilang Tapi kalau yang Link ini Dia kayak tipe Assassin-nya gitu gak sih Tapi kita bakal pilih Lilin aja ya Karena level operasinya cuman bintang 1 doang Jadi Bagus buat Newbie Kita langsung buat karakter Dan Oh Ungu Atau ini Oh ini keren sih By the way namanya harus panjang itu Tadi gue kasih nama pendek itu gak bisa ya Side-scrolling action RPG Dilihat dari pinggir Tapi untungnya gak cuman ke kiri sama kanan doang Bisa ke atas-bawah Kita coba skillnya satu-satu Bahasa CN ya Ngomongnya ya Pas tadi di Prologue itu pake bahasa Jepang by the way Dan sekarang kita coba skill yang ketiganya Oke gue gak tau itu skill ultimate yang mana Tapi kayaknya belum muncul kali ya Cuman Ya ini tipe jarak jauhnya sih Kayak tipe mage-nya gitu lah Mulus ya grafisnya Jujur aja Dan sekarang disini ada Tab apa ini Oh my god Oke Lumayan lah ya Lumayan untuk animasinya Tapi kalo diliat dari desain karakternya Ini bukan game bahaya sih Ya ini game normal ya Oke Kita ini lagi aja Tunggu sebentar Level 20 mulai menggosok Apa itu Level 20 mulai menggosok Tapi Ini yang versi Wakennya gak sih Ya dikasih lihat yang versi Wakennya ya Skill-skill seperti Oh wow Seriusan Seriusan Oh ini keren sih Asli Dan ya kita coba lawan boss ya Rekonstruksi dunia Agak-agak Rancu sih ya Untuk transletan ya Tapi gue bakal lawan dia Ini dia Buset Kita Oh wow Wait to be in it Tapi sekarang apa Kita tap yang tengahnya What Gue gak tau apa yang terjadi Oh Jujur Gue masih belum tau apa yang terjadi disini Tapi gue menang ya Tunggu Gacha akan rewardnya Kita pilih ya Oke 3 kali Oh nice Dark Crystal Mungkin itu sih Currency-nya ya Cuman kalo game seperti ini Kita fokus ke Gameplay-nya aja lah Dan disini Kita udah di halaman awal mungkin Yang kita bisa ngeliat karakter lain ya Tadi gue ngetap si quest-nya itu langsung auto move Menuju quest-nya Dan untuk ngomong-ngomong di story mode-nya ya seperti ini Jadi cuman 2 dimensi doang Terus juga Ya itu gak ada suaranya Karena masih tap di akses juga Kita pake senjatanya Dan masih belum bisa ngetap apapun disini Jadi ya kita harus ikutin tutorial terlebih dahulu ya Dan bentukan si map-nya seperti ini Oke Kita langsung coba aja Serang dengan group skill Quantum Wah ini Apa sih tutorialnya Quantum ball bisa memukul mundur musuh Pada akhirnya habisi dengan laser cannon Ah oke Itu kombonya ya Dan ada tombol auto disini Tapi harus level 8 dulu Dengan mengambil energi mistis di ruang bawah tanah Anda dapat dengan cepat mengumpulkan nilai energi Ini nih Kita pake ini dulu Oke Masih lawan musuh atau kroco-kroco jadi gampang Dan emang gitu doang sih stage-nya Dan sekarang tutorial tuh ngeluarin ulti Ah oke Jadi ultinya yang ada di tengah-tengah-tengah ini ya Kok dia? Siapa dia? Ulti gue dari mana ini? Atau sesuai dengan weaponnya kah? Wah buset apa itu? Oke Gue gak tau itu skill dapet dari mana Tapi kita coba yang ini Nah dan gak sewew yang di tutorial sih Tapi untuk cooldownnya 20 detik ya Kita skill Skill kedua Skill pertama Dan kita udah bisa ngeluarin Ulti lagi disini Yang gue gak tau skill ini dapet dari mana Terus keluarin ini Oh wow Bakal rame sih ya Ini kalo misalnya Bode auto Gue yakin langsung dikeluarin skill semua kah? Hadiah 3 hari Fashion Ulti super kuat Maksudnya? Ulti Oh Top up Emang bisa top up kah? Terlaris 6 dolar disini ya Oh wait Ini kan ada akses Dan ini apa ini? Summon spirit SSR Gabriel wing Summon spirit Black butler Super dreamer Tapi kalo top up pertama kita bakal dapet ini nih Ini mah yang tadi ya Skill ultinya Beda 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 Oh sama deh Nah untuk skillnya sudah kebuka disini System skillnya seperti apa? Oh oke Skill 3 Dismantle Itu learn Konfigurasi skill Perpaduan rekomendasi Oke gunakan Jadi otomatis ya Otomatis di mappingnya lah bisa dibilang ya Dimasukin ke quick slotnya Dan ya kita coba sekarang 1, 3 Klik 2 kali berturut-turut Oke Ada yang keduanya efeknya ya Setiap skill seperti itu kah? Oh ini ada dots ya ternyata Baru tau gua Oh keren sih Seperti ini Terus seperti ini Terus gua munculin ledakan yang seperti itu Dan ya ini bakal riuh sih Gua yakin kalo misalnya nanti level tinggi Satu layar bisa skill semua nih ya Kalo disini kita langsung keluarin skill ulti aja Nah ini baru yang normalnya Tadi cuma dikasih liat ya Kalo misalnya kita first top up Skill ultinya kayak tadi gitu ya Yang Sakura Pohon Sakura tuh Nah itu baru masuk akal sih Oh my god Wait wait Langsung lawankah? Kok bisa diarahin loh itu? Bisa diarahin ya? Oh Oh Ulti aja langsung Oke Buset Ow gua menang ya Gak berkutih sama sekali Buset sih bossnya Oke gua ada level 8 sekarang Harusnya auto udah kebuka ya Dan juga disini ada supply arm Gacha Dan ini weapon Ini ngaruk ke skill ulti gak sih? Kita satu kali order Perasaran gua nih Rapnya berapa ya? Bro Dikit lagi tuh ya Sebelah kirinya itu Koneng Dan arms Oh ini skill armsnya Tuh ini skillnya emang beda-beda kah? Kita liat nanti Liat skill oke Ini skill yang Ada di atas skill biasa gak sih? Kita ke arms Arms tuh apa sih senjatanya? Eh wait wait Gua jadi punya 2 senjata Tunggu sebentar Ini slotnya kebuka bersamaan level ya Jadi di level 30 Kita bisa bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 senjata kah? Terus kita punya 6 skill itu dari si weaponnya Cuman sekarang kita udah bisa Ya Nge-claim reward-rewardnya ya Dan di hari yang ke-7 Gak akan nyampe sih ya Karena ini cuman sampai tanggal 16 doang kan? Dan sekarang kita ke supply arm lagi Nah ini dia SSR 4% nih SR 20% AR 30% Dan item lainnya yang entah apa itu 46% Dan juga sini ada wishlistnya Tapi reset di jam 5 maksudnya Tapi kalau beli 90 kali Berapakannya 1 SSR random Berarti PT-nya 90 kah? Nah untuk wishlist Kayaknya kita harus gacha 50 kali dulu deh Tapi ya Kita nanti balik lagi ke situ Dan sekarang kita langsung aja Menuju questnya lagi Hadiah lolos main story 1, 6 Clear 1, 6 Kirim undi arm 10 kali Oke Bersin 1, 6 dulu Kita bisa gacha 10 kali ya Dan mode auto sudah ada Direkomendasiin juga Semua gamenya Kita auto aja Langsung keluarin semua kan Skill armnya Lihat ada skill weaponnya Dikluarin langsung by the way Skill ultinya sih Bahaya sih Seriusan bahaya kalau misalnya dikeluarin langsung Oke sekarang one postnya Kita menuju ke sini dulu Bro auto loh Skill ultinya auto buset I catching sekali Ini kemana arahnya? Uy Oh apa itu? Coba coba Ini tombol yang biru ini Seriusan ngeganggu banget ya Untuk autonya Dia bener-bener ngeluarin Semuanya ya Si skillnya Agak kebahaya sih Tapi semoga Ada settingannya ya Jadi Entah itu skill ulti Atau skill armnya gitu Bisa diaktifin pas lawan boss doang Atau apa gitu Settingan-settingannya gitu ya Jadi 1, 6 kan Yes ini boss Coba auto aja Dodge Kayaknya ini tutorial Dodge Dan Gak ada Apanya gitu Slow mo atau apanya Gak ada ya Kita ke Sini Sini Skill ulti Yeah Skill ulti ya Buset Yo Parah banget Gue mah jadi kasihan ke musuhnya ya Kalau kayak gini Buset Oke kita climb hadiahnya Dan terus aja kita langsung Gacha disini Yes Koning lah Wah buset Eh Oh 10 kali 10 kali Ada fragment ya Ada fragment ya Yang gak disuka orang-orang Jujur aja ya Fragment dong Tipis-tipis pula Bro gak ada yang koning loh Wah parah Gak apa Gue liatin dulu aja ya Oke Pepan ungu tuh Fragment yang kuning pun Gue gak dapet sih Eh Iya Dapet dong Tunggu gue langsung dapet Weapon coning kah Atau pasti dapet Weapon coning 10 kali pertama gitu ya Venomous Bite Oke Oke Ini nih Blood Vortex Nah ini skillnya ada 3 ya Skillnya coba Berarti bisa dipake Di classman aja sih Oh kayak black hole gitu ya Dan kita langsung ganti aja Wow Tier harus level 13 Disini meteorit flame Tunggu sebentar Oke ini meteorit Gue bisa ganti gak sih Sama yang lain gitu Kayak payung ini Apa coba Oh heal Penting gak sih Penting kayaknya ya Untuk skill-skill kayak gini Iya berarti 1 damage Ada tipe supportnya gitu Si skillnya Cuman karena awal-awal Kayaknya gue full damage dulu aja sih Tapi Kalo misalnya kita ganti si weaponnya Berarti itu tetep level 10 ya Si levelnya gak kereset Sign in besok Dapetkan 20 supply arm Thank you Dan gue dapet skill baru Pergi buka Kita kesini dulu aja Ada misi 7 hari Oke Kita ke arm lagi sini Ke bagian gallery Maksudnya Ini nampak power loh Start up Why gue nge start up ini Tadi di start up sama dupe kan Bener kan ya Tadi di start up sama dupe kan Iya meteor Jadi iya gue pake meteor aja Karena itu bintang 2 Dan ini ada 0 Wah diskon-diskonan kayak gini Udah bisa top Atung buset Pungunya kita liat lagi lah ya Hingga 16 Oktober Bergabung sekarang Bahwa belakang kami Menghargai ini Tuh sebentar Ini gak ada event rebate Atau apa gitu ya Tapi untuk skillnya Kita ya dismantle Atau kita buka Mendapatkan kondisi damage enhancement Pada diri Dan meningkatkan final damage mu Sebesar blablabla Oke disini gue bisa ngeklaim hadiah Dari menyelesaikan stage Dan kita bisa gaca lagi Terus aja Langsung aja 10 kali ya Dan gue rada penasaran Sama yang terbatas ya Tapi harus level 40 dulu Buset Atau privilege Ada VIP nya ya Privilege 6 ya Baru kebukaan nih Dan ini paket arm basic Gue gak tau apaan Tapi ini harganya 4000 currency Itu 20 Diskonan kah Kita langsung 10 kali aja Ini cepetin gimana Oh buset Langsung keskip dong Ice team Enggak Gue gak dapet koneng ya Kayaknya di awal Emang pasti dapet 1 biji sih Dan pertanyaannya Ini game ada PVP nya kah Dan di 24 Disini sasaran misi Kita langsung skip aja ya Ke 24 Karena gue yakin Di stage biasa Pake legend 1 biji gitu Iya ini gampang Ini gampang Oke sudah masuk ke 24 ya Lawan siapa kah ini Masih auto by the way Tapi Kalau lawan kroco Terus kita ultimate nya Di Full in gitu Wah Emang bener sih ya Barbar ini Barbar Serius saat Oh gue langsung lawan boss nya deh Ah Oke 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 Dan ini di atas chat Oke ada ini Yang all star Apaan sih Arm dan ulti yang sama Kan dikonversi otomatis Menjadi fragment Pet yang sama Kan dikonversi otomatis Menjadi material Advanced Pet Pet Wait gue punya pet kah Coba ini periksa ya Oh kostum Eh lucu banget buset Coba mode walk nya Terbang sih dia Oh Ini Oh banyak kostum nya Ini kostum deng Bukan armor ya Bukan armor biasa Jadi ya berubah Tampilannya bener-bener keliatan banget Berubahnya Sayapnya Gak yang lebay Tapi ini keren Topeng Kumisan buset Yang setnya nih Yang tadi di tutorial kan Dan blue chaos Tiket arm Itu mundur 29 hari Maksudnya Duh kalau misalnya kita Nyelesaikan semuanya Kita bakal dapet kostum ini Kak Keren ya Tapi untuk gameplaynya Sampai selalu aja Jadi ya inilah Black Moon Game terbaru dari Playpark Dan ini masih Sekali lagi ya Masih tahap early access Masih tahap CBT Di pengumuman yang ada Cuman ya Gue gak tau kenapa Udah bisa top up Dan juga udah Jalan Kayak udah jalan Si event-eventnya Dan apakah nanti langsung Terusin ke server yang Perilisan kah Terus si akun ininya Gak ilang Entahlah Tapi Kalau yang nyari Side-scrolling SNRPG Dua dimensi Dia dari pinggir Dan gak terlalu berat juga Tapi Skillnya eye-catching edan Silahkan coba ya Karena ini game Bisa langsung Kalian download Di Playstore Indonesia Kalau untuk fitur-fiturnya Masih Ya standar lah Game side-scrolling SNRPG Di mobile gitu Gak terlalu kompleks juga Kayak yang versi PC Karena ini bahasa Indonesia juga Walaupun emang masih rancu ya Untuk bahasa Indonesia nya Jadi Kalau lebih enak sih Kayaknya mending pake bahasa Inggris deh Cuman ya itu ya Yang gue bingung Why udah bisa top up gitu Karena ini game masih CBT Tapi ya Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau cerita dan kritik Silahkan komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye